Terima kasih. Era-era 1950-an, 60-an, 70-an, dan 80-an. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya kesinambungan ide ataupun kesinambungan gagasan dalam membangun ekonomi Islam. Mungkin kita yang hidup generasi 90-an dan tahun 2000 ini kurang mengenal dengan tokoh-tokoh awal yang sudah mencoba memberikan kontribusi ataupun ide-ide mereka untuk membangun ekonomi Islam. Mungkin kita mengabaikan karya-karya mereka dan menganggap tidak begitu relevan untuk konteks hari ini. Tapi ternyata ketika kita membaca kembali karya-karya mereka, seperti kemarin minggu lalu kita sudah membaca buku Hidayah Nataan Manja, ternyata gagasan beliau sangat radikal dan sangat fundamental dalam membangun ekonomi Islam ini. Dan ini ide-ide beliau itu tidak kita temukan di dalam pemikiran ekonomi kontemporer. Nah seolah-olah ada lompatan pemikiran ini, pemikir-pemikir ataupun ilmuwan ekonomi kontemporer hari ini cenderung membawa kebebasan baru, ataupun menganggap kebebasan mereka ini tidak begitu relevan. Nah ini coba kita perpastikan agar tidak ada kesalahan sejarahnya dalam pengembangan ekonomi ini, kita bendah kembali khazanah yang sudah ada ini. Dan untuk kali ini ada Pak Adi Ar-Rahman membahas kontribusi Karudin Yunus. Biar ada Karudin Yunus ini membawa sebuah terma baru, yaitu ekonomi bersamaisme. Nah memang era-era itu banyak pengaruh sosialisme mungkin ya, tapi nanti akan dijelaskan oleh Pak Adi Ar-Rahman. Nah berikutnya kita agendakan insyaAllah Pak Rizal, yang belum bergabung. Pak Rizal dosen Tazkia, yang akan membahas buku Zainal Abirin Ahmad juga, ditulis tahun 1960-an. Nah ini menemukan teman-teman, Bapak-Bapak Ibu sekalian bisa kembali hadir nanti ketika kami undang untuk serial bendah buku pemikiran ekonomi syariah berikutnya. Mungkin demikian kami kembalikan kepada kami dari Bibi Wieneraniri ya, yang menjadi host di sini. Terima kasih kami ucapkan kepada pembicara dan juga kepada para peserta. Semoga acara kita pada hari yang berbahagia ini bermanfaat. Kami kembalikan kepada Pak Moderator, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Hafaz Bulkani. Selanjutnya mari kita dengarkan materi dari bendah buku dari Pak Adi Ar-Rahman. Kepada Bapak Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Pertama saya ucapkan kepada Pak Dr. Hafaz Bulkani yang telah memberikan kesempatan bagi saya mempercayakan untuk membedah buku Dr. Kahrudin Yunus dengan judul Sistem Ekonomi Kemakmuran Bersama. Insya Allah kita akan mendiskusikan poin-poin berikut ini. Pertama, mengapa kita harus mengkaji pemikiran Kahrudin Yunus. Kemudian, bagaimana setting sosial dan politik pada saat Kahrudin Yunus menggagas pemikirannya. Kemudian, berkaitan dengan biografi intelektual Kahrudin Yunus. Paradigma, apa itu paradigma bersamaisme. Prinsip-prinsip bersamaisme. Dan, saya ambil satu topik karena kemarin kita mendiskusikan isu uang dalam pemikiran hidayat yang takut maja. Maka hari ini saya juga mengambil isu uang dalam perspektif Kahrudin Yunus seperti apa. Dan diakhiri dengan kesimpulan. Lanjut. Di sebelah ini ada banyak buku. Ada buku sebelumnya, balik-balik dulu. Ada buku Sistem Ekonomi Kemakmuran Bersama. Ini dua jilid ya. Ini cover jilid kedua. Kemudian di bawah ada buku Konsepsi Ekonomi Islam. Kemudian ada Bersamaisme atau Ekonomi Terpimpin. Dan yang ini berbahasa Arab, Hazi Hiya Indonesia. Ini adalah esis beliau yang diterbitkan menjadi buku. Ini terbit pada tahun 1947 di Mesir. Next. Lanjut. Oke. Mengapa kita harus mendiskusikan kembali pemikiran Kahrudin Yunus? Pertama adalah, ini saya mutip dari tulisannya Pak Hafas ya. Trend replikasi dan inovasi. Kita tahu ekonomi Islam saat ini sudah mengglobal. Dia tidak hanya lagi menjadi wacana lokal. Akan tetapi seluruh dunia global sudah melirik ya. Melirik ekonomi Islam. Akan tetapi trend yang nampaknya berkembang itu antara harapan kita adalah mampu melahirkan inovasi, tapi kenyataannya adalah berkembangnya replikasi. Maksudnya apa? Ekonomi Islam seolah-olah hanya mereplikasi gagasan-gagasan dari ekonomi neoklasik seperti itu. Nah ini temuan dari tulisan Pak Hafas seperti ini. Nah kemudian tradisi intelektual di Indonesia dengan kondisi keadaan seperti itu maka perlu kita kaji kembali apakah memang ekonomi Islam itu hanya mampu berreplikasi atau ada inovasi yang bisa dilahirkan. Nah untuk itu perlu kita lihat kembali mata rantai pemikiran ekonomi Islam baik secara global maupun di Indonesia khususnya. Nah untuk di Indonesia menurut Kuntowi Joyo tradisi intelektual kita itu seringkali terputus-putus. Nah sehingga apa? Sesungguhnya dalam trend ilmu sosial banyak sekali gagasan-gagasan penting ya. Sebagai contoh dulu ada Sidi Gazalba menulis tentang Islam sebagai kebudayaan seperti itu. Kemudian Zainal Abidin Ahmad tahun 1950 ya itu sudah menulis buku dasar-dasar ekonomi Islam. Nah ini menarik nanti dalam buku Zainal Abidin Ahmad insya Allah nanti ada seri berikutnya. Dia juga menggunakan terma kemakmuran bersama di beberapa sub pembahasan yang dia lakukan. Nah Karudin Yunus sendiri itu juga termasuk mutiara yang hilang ya. Mutiara yang selama ini nggak pernah didiskusikan. Nah akibatnya apa? Tradisi intelektual yang terputus-putus tadi ketika diskusi ekonomi Islam muncul kembali di akhir tahun 1980-an atau awal 1950 orang sama sekali tidak pernah melirik tidak pernah membaca buku Karudin Yunus seperti itu. Terima kasih telah menonton!